hai 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 semua Assalamualaikum Selamat datang di Melaris kitchen kali ini saya mau buat bolu pandan lembut menu dan mudah cara membuatnya supaya tahu cara membuatnya nonton videonya sampai selesai sebelum nonton jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe like dan tekan juga loncengnya ya supaya tahu video-video saya selanjutnya siapkan wadah yang sudah dilap sampai kering masukkan 5 butir telur suhu ruang 200 gram gula pasir setengah sendok teh vanili bubuk 1 sendok teh SP mixer mulai dengan kecepatan rendah lalu dilanjutkan sampai kecepatan tinggi selama 10 menit sampai adonan putih kental berjejak hai 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 campurkan 200 gram terigu per sedang dengan 1 sendok teh baking powder masukkan secara bertahap campuran terigu ke dalam adonan disaring terlebih dahulu untuk memisahkan kotoran-kotoran yang ada di dalam terigu mixer dengan kecepatan rendah sebentar saja asal tercampur saja lanjutkan masukkan terigunya secara bertahap sampai habis masukkan 1 saset santan karah 1 saset susu kental manis 1 saset pensukёл 1 saset pasta pandan 1 sendok teh pasta pandan Masak margarin di atas kompor Jangan sampai memasak margarin terlalu lama sehingga tidak berubah menjadi minyak Cairkan margarin di atas kompor Matikan api sebelum semua margarin menjadi cair Masukkan margarin cair secara bertahap Lalu mixer dengan kecepatan rendah Sebentar, asal tercampur saja Terima kasih telah menonton! Aduk adonan dengan spatula supaya adonan benar-benar tercampur rata Sambil mengaduk adonan, saya sudah menghidupkan oven Panaskan oven selama 10 menit dengan suhu 160 derjat api atas bawah Siapkan cetakan tulban ukuran 20 atau 22 cm Yang sudah diolesi dengan karlo Karlo adalah campuran dari 1 sendok teh terigu 1 sendok teh margarin Dan 1 sendok teh minyak goreng Hantak-hantakan Loyang Supaya adonan menjadi rata dan tidak ada gelombong-gelombong udara di dalamnya Taburi dengan kacang almond Panggang bolu selama lebih kurang 45 menit Setelah matang Segera keluarkan bolu dari loyang Wangi bolunya sudah tercium Harum sekali Bolu terlihat cantik Besar mengembang Buat yang sedang nonton Jangan lupa di tekan tombol subscribe Like dan tekan juga tombol loncengnya Supaya tahu video-video saya selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton